Bersama dengan DPRD Kota Batu yaitu perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta perda tentang penyelenggaraan kearsipan di mana dua raperda tersebut disampaikan pada paripurna sebelumnya Bersama dengan DPRD Kota Batu Arius Agung Payewai menyampaikan bahwa adanya pembentukan dua raperda tersebut diperlukan dikarenakan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 tahun 2022 bahwa pemerintah harus menyesuaikan Hal ini dilakukan karena banyak nomenklatur yang telah berubah Salah satu contohnya yaitu perubahan di pajak daerah yang terdahulu berjumlah 24 menjadi 16 atau 18 saja Oleh karena itu banyak perubahan nomenklatur yang harus disesuaikan Nantinya setelah dilakukan penyesuaian maka pada saat perda ini berlaku oleh pemerintah Kota Batu akan menyesuaikan yang terjadi di lapangan Terdapat peningkatan-peningkatan PA di Kota Batu Dari hasil penyesuaian tersebut akan dilihat mana saja yang dapat ditingkatkan dan mana saja yang masih rendah dan perlu peningkatan Jadi contohnya ada berapa jenis pajak daerah itu yang dulunya 24 itu menjadi 18 atau 15 gitu ya Jadi ada perubahan nomenklatur yang harus disesuaikan Setelah disesuaikan itu baru nanti pada saatnya undang perda ini akan berlaku maka kita akan menyesuaikan juga di lapangan terhadap peningkatan-peningkatan berapa kali Kan ada juga berapa retribusi atau pajak yang hilang tapi dimasukkan di pajak yang lain Nanti disesuaikan itu baru kita lihat potensinya Mana saja yang bisa ditingkatkan, mana saja yang masih rendah kita tingkatkan, yang sudah tinggi kita tingkatkan lagi Dari Kota Batu, Abraham Patrika A.TV melaporkan